Tim penasihat hukum 3 capres-capres dalam pemilu 2024 yaitu Anies Mohaimin, Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud, dan Komisi Pemilihan Umum menyerahkan berkas kesimpulan persidangan terkait Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau PHPU ke Mahkamah Konstitusi selasa 16 April 2024. Ada pun pihak Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sebagai pihak pemohon, sedangkan Prabowo Gibran dan KPU sebagai pihak terkait. Kesimpulan persidangan ini diserahkan para pemohon PHPU sebagai pertimbangan Hakim Konstitusi dalam memutus perkara PHPU Pilpres 2024. Sidang putusan PHPU Pilpres 2024 akan digelar pekan depan yaitu Senin 22 April. Terkait penyerahan kesimpulan sidang PHPU ini, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Kristen Satyawacana Salatiga, Umbu Rauta berpandangan, tahapan penyampaian kesimpulan tidak diatur secara eksplisit. Namun tahapan penyampaian kesimpulan diperkenankan sejauh disepakati bersama oleh Pleno Hakim dalam Rapat Permusyawaratan Hakim atau RPH dan tidak mengganggu batas waktu penyelesaian persidangan selama 14 hari kerja. Para pihak juga tidak bisa menyampaikan alat bukti baru sebab penyampaian alat bukti dari para pihak telah selesai saat tahapan pembuktian. Prinsipnya penyampaian kesimpulan yaitu penegasan kembali atau standing position para pihak setelah melewati tahapan pembuktian. Di sisi lain, meskipun tahapan penyampaian kesimpulan diperkenankan, itu tidak dapat diartikan bahwa para hakim MK akan serta-merta mengakomodasi dalam penyusunan pendapat hukum untuk kepentingan penyusunan putusan MK. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Aan Eko Widiartos pendapat dengan Umbu Rauta. Kesimpulan sidang PHPU ini hanya sebatas untuk memperjelas standing point dan petitum para pihak setelah proses pemeriksaan persidangan sehingga tidak ada bukti-bukti baru yang diserahkan. Terlepas dari itu, dirinya menilai adanya tahapan penyampaian kesimpulan ini menunjukkan para hakim MK telah memberikan ruang keadilan bagi para pihak dan sudah cukup membuktikan MK tidak sekadar mahkamah kalkulator. Namun itu bukan berarti menjadi sinyal bahwa MK bakal mengabulkan gugatan pemohon. Menurut dia, dua hal tersebut tidak ada hubungannya sama sekali. Sebab ada atau tidak adanya kesimpulan, MK akan tetap mengadili seketa berdasarkan Undang-Undang 1945 dan keyakinan setiap hakim, tidak hanya mendasar pada kesimpulan para pihak. Ada pun istilah mahkamah kalkulator pertama kali disebut oleh Mahfud MD dalam sidang perdana PHPU. Mahfud menyampaikan harapannya agar MK tidak menjadi mahkamah kalkulator yang hanya mengadili hasil penghitungan suara. MK diharapkan mengambil peran lebih esensial dari itu, yakni menangani kecurangan dalam proses atau tahapan pemilihan. Bagaimana hasil putusan MK terkait perkara PHPU ini, publik menanti.